Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam part yang terakhir dalam serial Diari Game episode ke-19 gamenya adalah Pokemon Live Green Version dan kita akan segera menantang Elite Four dimana kali ini Elite Four sudah bukan Elite Four yang sebelum lagi ya dalam artian berbeda gitu sekarang Pokemon yang digunakan oleh si trainer-trainer yang ada di dalam Elite Four ini sendiri gitu mereka sudah update beberapa Pokemon mereka yang digunakan ketika kita menantang mereka yang pertama kali gitu dan tim yang gue pakai kurang lebih adalah seperti ini ya jadi gue masih akan menggunakan Lucky sorry, kita mau dari starter aja deh starter gue masih adalah si Blast ya ini adalah Pokemon yang selalu gue bawa dimanapun dari awal gue bawa, gue pakai selalu dia dan serangan-serangan yang dia pakai itu adalah sebagai berikut itu adalah Surf, Strength, Bite, dan Blizzard kenapa gue masih ada Bite disini? sebenarnya ini buat jaga-jaga aja kalau misalnya nanti gue apa namanya ketemu dengan Pokemon yang tipe tipe Ghost, tipe Psychic gitu jadi gue bisa tetap pakai si Blast walaupun sebenarnya ini bisa gue ganti dengan Hydro Cannon ya tapi gue pikir-pikir lagi kayaknya Surf aja udah cukup lah ya gitu dan gue sih berharap dari Hydro Pump tapi sampai detik ini gue masih belum dapet gue gak tau kenapa jadi yaudahlah gue biarin aja kemudian berikutnya adalah King King ini adalah Nido King ya jadi gue build dia Speed sebenarnya yang bikin gue agak khawatir dengan dia adalah Special Defense nya super duper lemah Defense nya juga super duper lemah sehingga kalaupun gue mau menggunakan dia gue akan mengandalkan dua serangan ini Megahorn dan juga Earthquake jadi dengan dua serangan inilah yang akan membuat si King menjadi Pokemon yang sangat-sangat powerful selebihnya biasa aja sih bahkan gue gak ngerasa apa namanya Double Kick dan Body Slam itu cukup membantu tapi lumayan lah ya untuk jaga-jaga di awal kalau-kalau misalnya gue butuh physical attacker ya karena ya Nido King lumayan oke lah walaupun tidak terbuild dengan attack ya gue cuma build Speed pada waktu itu berikutnya adalah Lucky Lucky ini adalah Jolteon ini gue bener-bener build dengan sepenuh hati ya gue naikin Speed nya gue naikin Special Attack nya dan kali ini tidak sama seperti waktu pas kita lawan Elite War pertama kali dimana pada waktu itu gue cuma mengandalkan Shockwave ya bukan Thunderbolt yang mana ketika gue melawan Lorley waktu itu nyaris gak ada yang one turn kill kecuali kalau pas Thunder gue kena itu pun juga agak susah karena ya you know lah Thunder itu butuh butuh apa namanya butuh akurasi yang cukup tinggi dan 70% ini jelek banget sih begitu jadi nanti gue berharap menggunakan si Mewtwo yang udah gue kasih Reindance supaya Thunder ini bisa berhasil mengenai lawan gitu dan ada Flash juga lumayan untuk bisa ngebuat musuh akurasinya berkurang walaupun sebenernya Flash itu gue pakai supaya gue gak ribet nyari Flash di Pokemon yang lain dan untuk lebih mudah ketika gue ngelawan apa namanya Pokemon Legendary pengen gue tangkap gitu berikutnya adalah Kai ini adalah pseudo legendary dari gen 1 bisa dibilang Pokemon favorit gue juga di tim ini ya dia adalah Pokemon yang paling balance dari segala status walaupun gue build dari Special Attack dan Speed dia punya attack yang cukup oke juga jadi sebenernya serangan Dragon Claw dan Wing Attack ini udah sangat-sangat mantep banget lah ya Waterfall ini mungkin untuk ngelawan Pokemon tipe-tipe tipe-tipe Fire yang kalau ketemu dan Ice Beam ini akan gue pakai kalau gue ketemu dengan Pokemon tipe Dragon juga jadi biar sekalian lah ya walaupun nanti gue akan lebih menggunakan si Uno ya Uno ini memang gue design untuk nanti kita ngelawan si Lens ya karena serangan tipe Ice-nya ini pertama itu Step karena dia tipe Ice juga kemudian kedua Special Attack-nya lumayan tinggi hampir menyamai Special Attack-nya si Dragon Knight walaupun tidak se-parah tidak se-extreme atau se-kuat Dragon Knight ya tapi ini akan ngebuat Ice Beam-nya sangat-sangat kuat sekali dan semua sisa serangannya biasa aja sih jadi gue nggak tahu gue nggak bisa pakai serangan yang lain tapi oke lah not bad lah gitu dan Pokemon yang terakhir dan bisa dibilang juga Pokemon yang paling kuat diantara semua Pokemon yang gue punya ini yang baru gue tangkap dari part yang lalu yaitu adalah Miucu Miucu adalah Pokemon tipe Psychic dengan Special Attack paling tinggi diantara semua Pokemon gue kayaknya yang punya status di atas 200 itu cuma 2 Pokemon yaitu adalah Jolteon gue speed-nya di 200 sekian sementara satunya lagi adalah si Miucu atau Indomiu gue kasih nama Indomiu ya kan dengan Special Attack 213 ini gila sih ekstrim banget nih attack-nya dan speed-nya juga hampir 200 jadi ini kencang parah nah gue sudah memberikan dia Thunderbolt serta Raindan jadi Psychic dan Thunderbolt-nya adalah serangan utamanya akan gue pakai ketika nanti ini ini berguna banget ketika nanti kita ngelawan Agatha terus Thunderbolt ini mungkin juga sebagai backup untuk kalau misalnya Jolteon nanti mati dan Rainders ini gue pakai kalau-kalau gue butuh Thunder dari si Jolteon supaya bisa lebih efektif ya ketika melawan musuh ya kurang lebih seperti itu dan kita akan mulai save aja save apa namanya tualan kita kali ini dan langsung saja kita mulai menantang Elite Four dimulai dari yang pertama ini let's go ini dia Mbak Lorle langsung saja kita lawan welcome to the Pokemon League I Lorle of the Elite Four have returned you know how it goes no one can bash me when it comes to IC Pokemon frizzy moves are powerful your Pokemon will be at my mercy when they are frozen solid are you ready? let's go sungguh aku tidak sabar juga langsung saja kita mulai ini dia pertama kali dia menggunakan Dewgong dan itulah kenapa gue menggunakan Lucky Lucky adalah Pokemon tipe electric dan kalau dari segi speed sih gue udah gak khawatir sama sekali ya semoga aja ini bisa nge one turn kill Dewgong karena ini adalah super efektif harusnya wah nyari sekali kawan langsung dia menggunakan double team ya double team berarti akurasinya meningkat hmm cukup mengkhawatir kan kita kembali menggunakan Thunderbolt dan ini ada kemungkinan bisa miss ya cukup sulit ya karena Dewgong ini ternyata special defense-nya cukup cukup gede it's okay kita akan terus berusaha menggunakan Thunderbolt ya uh sedikit lagi super duper sedikit lagi oh oh dia ganti dengan ah sudah gue duga dia pakai Pillow Swine Pokemon tipe Ice Ground yang akan membuat laki kita tidak berguna so I think I think it's okay if we're going to use Blast karena Pokemon nya kan tipe Ground ya tipe Ground nya tuh artinya gue bisa pakai Surf sudah gue duga dia pasti akan pakai Earthquake pertahanlah Blast here we go Surf Attack yes sepertinya special defense-nya tidak terlalu baik ya si Pillow Swine jadi bisa kita bunuh dengan cukup gampang alright there you go berikutnya dia menggunakan Lapras hmm wah kembali menggunakan laki kali ini and let's see apakah kita bisa membunuh Lapras langsung saja kita coba dengan Thunder ya Bismillahirrahmanirrahim Thunder let's go ini yang gue butuhin ya gambling-gambling skill gini nih yang butuh banget gue pakai nih apakah bisa membunuh Lapras uh nyaris sekali nyaris sekali nyaris-nyaris nyaris-nyaris wow sakit banget gila well I'm sorry Lapras wah ekstrim ya makin lama wah gila si levelnya makin gede banget ini jadi tadi dia udah pake Pillow Swine itu Pokemon dari Gen 2 loh berikutnya kembali dia menggunakan Dewgong dan gue tetap akan menggunakan Lucky dan gue tetap juga akan menggunakan Thunderbolt kali ini gue akan ngabisin semua item-item yang gue punya ya kayak ether gitu-gitu gue pake aja jadi gue gak khawatir lah dengan apa namanya Pokemon gue hmm oke 2413 XP nice banget berikutnya pake Cloyster kayaknya gue mau tetap pake Lucky dan kali ini gue mau coba gambling lagi apakah bisa menggunakan tapi tunggu Cloyster tuh special defense-nya seinget gue rendah sih jadi gak perlu pake Thunder coba kita pake Thunderbolt aja cukup gak kira-kira yep bener ya ternyata special defense-nya gak terlalu bagus hampir aja tadi gue bikin bikin sedikit kesalahan dengan memaksakan menggunakan Thunder ya next dia menggunakan Jinx ini juga ah ini pertaruhan yang akan gue pake Jinx adalah Pokemon tipe Ice Psychic dan diantara semua Pokemon gue gue gak punya serangan tipe Fire yang bisa ngebunuh Jinx ya jadi tapi gue punya satu serangan yang bisa mengalahkan tipe Psychic dan gue berharap ini bisa berhasil let's go Megahorn miss wah bertahan lah King walaupun gue gak yakin wah akhirnya gambling gue gagal ya emang gak bisa sih memang gak bisa oke next maybe that's Green Dome thunderbolt aja deh karena kalau Psychic juga gak sia-sia sih sebenernya sayang sekali ya barang gue berharap apa namanya serangannya si King tadi tuh Megahorn bisa kena karena kalau kena gue cukup yakin sepertinya itu bisa ngebunuh sih sepertinya itu bisa ngebunuh Jinx wah tipis banget gila ah Love Lick itu apa oh ala dibikin tidur well gak mau maybe we can use Lucky again ah kembali dia menggunakan Free Store seharusnya tadi gue pake sekalian ini ya apa namanya Rain Dance ya tapi gak apa-apa kembali kita menggunakan thunderbolt untuk Jinx wow gak sampe setengah loh bahkan sadis juga ya waduh sakit ya Ice Beamnya step sih mengkhawatirkan sekali let's go Kai walaupun gue gak yakin sebenernya tapi oke lah Dragon Claw wah bisa-bisa aja tinggal dikit oh my god mati dong Kai gue kali 4 loh itu Ice Beam wah gila kali 4 loh itu wah gila Jinx emang parah sih bahkan Dragon Claw aja gak bisa ngebunuh gitu wah kacau sih luar biasa luar biasa luar biasa Lorley luar biasa things shouldn't be this way seharusnya juga gitu tapi sayang sekali you're better than I thought go on ahead you only get a taste of the Pokemon League's power ya 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 berikutnya kita akan ngelawan Bruno ya mestinya dan Bruno ini sudah mulai lebih ekstrim dibandingkan dengan yang sebelumnya ya jadi gue akan kembali menggunakan heal dan masih ada gak ya Max Revive gue ada 5 waduh gue lupa beli Revive lagi ya wah ekstrim nih ekstrim nih bener-bener ekstrim nih gue tidak menyangka akan segila ini tapi gak apa-apa tidak apa-apa tidak masalah ya berarti gue kesempatan untuk nge-revive itu cuma bisa beberapa kali doang ya sekarang ya cuma bisa 3 kali doang nih gue untuk nge-revive jadi gue harus memastikan Pokemon-Pokemon gue itu bisa aman tanpa harus mati gitu wah perat juga ya sebenernya kalau dipikir-pikir oke kita heal dulu semuanya disitu Blast juga gue heal dan sebenernya Indomie juga butuh sih oke mantap Indomie thank you so much oh jangan lupa pake full heal oke sip oke karena Bruno ini adalah Pokemon yang digunakan ada tipe Fighting ada tipe Rock jadi gue akan menggunakan mungkin King dulu di depan karena King itu punya apa namanya Earthquake itu sangat berguna banget kemudian nanti ketika muncul Pokemon tipe Fighting selama itu bukan Macam kayaknya gue akan pake Dragon Knight ya habis itu nanti kalau udah Macam baru gue pake Indomie karena Macam itu pasti ada alright kita akan save to lebih dahulu pertarungan kedua melawan Elite Four ekstrim nih susah sekali here we go I am Bruno of the Elite Four through rigorous training people and Pokemon can become stronger without limit I've lived and trained with my Fighting Pokemon and that will never change Manungsa we will grind you down with our superior power let's go hmm seinget gue ini ini evolusi dari Onixnya dia ya kalau dulu kan dia pake Onix sekarang dia pake Steelix yang berarti tipe Rocknya berganti menjadi tipe Steel nah inilah kenapa gue menggunakan si King ya karena Earthquake-nya ini harusnya bisa tetap kali 4 ya tetap kali 4 dengan si Steelix kita lihat wow wow cuma bisa segitu bahkan setengahnya pun enggak wow kali 4 tapi cuma segitu wow gue speechless gila gue speechless gila tapi special defense-nya nah special defense-nya yang jelek berarti gue salah memilih Pokemon seharusnya gue tadi pake Blastoise aja dari awal oke next berarti gue sekarang tinggal tersisa 1 eh kan max revive gue tinggal sisa 3 3 tadi ya sisa 2 lagi kalau gue pake nanti oke lah gapapa oke kita akan coba ngelawan Hitmonlee menggunakan Kai so far so good critical hit juga very nice mantap sekali 1935 XP berikutnya dia menggunakan Hitmonchan Hitmonchan itu Hitmonchan itu defense-nya gede banget sih tapi gapapa aku pengen coba pake si Kai aja let's go Kai I believe in you Hitmonchan itu dia punya punya ini ya serang elemental hit ya jadi kayaknya dia punya ice punch deh tuh gue gak tau deh kuat gak ya waduh gak mati oh dia pake Rock Slate dan untungnya miss thanks god gapapa kalau dia pake Full Restore next 2 turn berikutnya pasti dia mati sih anyway oke turn yang ini dia pasti mati karena gue kasih wing attack dan lanjut ke turn yang berikutnya I'm sorry Hitmonchan but this is your end this is your end I'm so sorry 1050 dan berikutnya nah ini dia kalau udah macam gue udah gak berani sih pake si Kai here we go Indomiu this is your turn now let's go macam ini adalah Pokemon terkuatnya punya dia dan emang beneran kuat ya ini bukan ngadi-ngadi super duper kuat banget macam ini apakah Indomiu bisa one turn kill uh tipis banget boss bertanah Indomiu Indomiu oke oh critical hit ya dia pake Full Restore ya tidak masalah tidak masalah earthquakenya tadi tuh critical hit makanya apa namanya sampai setengah darah padahal harusnya tidak sampai sejauh itu ya kalau harusnya sih cuman masih hijau lah oh dan kali ini bisa sampai ngebunuh ya tadi gak ngebunuh oke nice very nice Indomiu dan yang terakhir adalah Steelix maka kembali lagi kepada Blastoise aja karena special ternyata defense Steelix itu parah ya parah banget gak bisa lu pake earthquake ke dia harus pake serangan yang tipe apa namanya special tech ya wow salah banget gue milih tadi menggunakan Nido King gue menyanyiakan Max Rifai kali ini oke it's okay it's okay thank you thank you elite for Bruno why how could you lose well my job is dumb girl face your next talent oke lanjut ya oh revo kita masih aktif terlihat itu dari sisanya sebelumnya dan ini adalah Agatha dia menggunakan pokemon tipe ada apa namanya tipe poison tipe ghost tipe psychic eh tipe psychic ada gak ya tipe ghost sih dia lebih ke tipe ghost oke eh Max Rifai kita ada 4 ternyata gue pikir ada ada 3 tadi ternyata masih cukup ya ya ini jadi tantangan tersendiri lah ya gue gak gue lupa sih sebenernya untuk beli gue bukan sengaja gak mau gak beli Rifai tapi gue beneran lupa asli gue bener-bener lupa bener-bener lupa banget alright kalau sudah begini kita tidak bisa menggunakan pokemon lain selain siapa Indomiew ya karena bisa ingat gue ini pada kuat-kuat banget ya lawan kita jadi gue gak mau terlalu ngadi-ngadi so here we go I'm going to give him amulet coin supaya duit kita bisa double dan seperti biasa kita save dulu semoga kita kali ini bisa menang melawan Agatha dengan menggunakan si siapa namanya miucu kita but that was decades ago he's a shadow of his former self now he just wants to fiddle with his pocket kalau dia lagi ngomongin si profesor oke he's wrong pokemon are for battling Marusa I will show you how a real trainer battles let's go Agatha tunjukkan kemampuanmu dengan pokemon-pokemon yang kamu dapatkan dari Joto juga let's go pertandingan pertama menggunakan Gengar oke langsung saja pake psychic attack apakah bisa membunuh Gengar karena Gengar special defense nya lumayan gede sih inget gue oh nice one turn kill very 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 nice oke nice 2686 berikutnya dia menggunakan crobat sebenernya pake indomium juga masih oke sih crobat semoga speed kita masih tetap menang ya oke masih tetap menang ya dari si crobat ya crobat adalah salah satu pokemon favorite gue juga di gen kedua ya kalau kalian ingat gue punya pokemon namanya Sinkross itu adalah crobat gue dan itu penuh perjuangan banget gue ngebikin dia berevolusi jadi crobat ya karena lebih ke naikin friendship yang susah kalau di gen kedua ya itu wow Gengar level 70 ekstrim ekstrim gila 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 gue ingat banget di elitpore pertama dia tipikalnya yang nge-hypnosis dan kita bisa nge-one turn kill dia menggunakan Mewtwo what a pokemon this is mystery of pulse pokemon tipe ghost yang berarti indomium gak bisa gak bisa banyak ini sih berbicara ya karena psychic itu menang sama poisonnya sebenernya bukan sama ghostnya dan gue menggunakan blast karena gue akan menggunakan bite-nya aja yes cukup ya untuk ngebunuh misdravus ternyata ya oh dan dia nge-flinch thanks god apakah ini akan membunuh misdravus uh nyari sekali kawanku dia pake thunderbolt apakah blast toys bisa bertahan dari thunderboltnya misdravus oke lebih dari setengah ya tentu saja dia pake full restore yang mana itu juga sebenernya aman-aman aja sih karena di dua turn berikutnya harusnya kita akan bisa mengalahkan misdravus uh kayaknya gue bikin kesalahan deh oh kenapa tadi serangan pertama jauh banget di misi tapi serangan kedua tidak ya yeee untungnya nge-flinch untung banget nge-flinch oh oh please lagi oh my man waduh blast toys the best the best dan kembali pokemon tipe psychic apa tipe poison ya berarti saatnya kembali menggunakan in the mill gue udah gak mau pake king-king ternyata agak kurang-kurang gimana gitu ya earthquakenya tidak bisa terlalu gimana gitu agak sedih sih gue tapi oke lah huh oke lanjut kita menggunakan psychic attack apakah bisa membunuh arbok tentu saja kalau gengar bisa dikalahkan dengan psychic kenapa arbok tidak ya kan itu arboknya punya earthquake loh itu hati-hati banget itu aduh oh my you are something special child gitu dia 14.000 not bad very very not bad you win I see what the old dove sees in you now I have nothing else to say run along now child kata dia oke 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 dan ini adalah apa namanya elite four terkuat ya diantara semuanya ini yang menurut gue paling kuat sebelum kita ngelawan champion sebenernya kita save dulu dan kita atur lagi posisi dari pokemon yang akan kita gunakan gue inget banget dia pasti selalu memulai dengan gyarados ya karena dia akan mengurangi attack pokemon kita makanya gue akan menggunakan laki di depan karena gue butuh step dari thunderboltnya kali 4 kan terus juga gue kayaknya butuh pake ini deh pake ether untuk psychic attacknya si indomil tadi kayaknya agak ber di bawah kuning malah gitu dan berikutnya gue akan ngeheal blastoise oke sip dan langsung saja kita mulai melawan the strongest elod four so you're preacher manungsa I lead the elod four you can call me lynx the dragon trainer you know that dragons are mythical pokemon they are hard to catch and raise but their power are superior they are virtually indestructible there's no being clever with them well are you ready to lose your league challenge ends with me manungsa langsung saja kita mulai kepada pertandingan yang berikutnya ini agak dah discovered juga sih sebenernya gue tapi langsung saja kita mulai dengan melawan jarados wow dia mengurangi attack kita tidak ada masalah sama sekali karena memang kita mengandalkan special attack langsung saja dengan thunderbolt Kali 4 sih mestinya gak ada masalah ya Oke nice Very very nice Bagus banget Bagus banget 3.117 Eero dactyl Eero dactyl Eero dactyl Kayaknya saatnya kita menggunakan Odo Ya kan Pokemon tipe ice Dan Flying Uh levelnya jauh banget nih Apakah speed kita bisa ngalahin Oh my god No Uh kali 4 dong tipe rock itu Ancient power Oh shoot Kalah speed coy Well Terpaksa lagi-lagi menggunakan Gue agak suriga dia bakalan Extreme sih speednya Level 70 soalnya Penceng banget loh itu Waduh Bisa earthquake pula Mati si lucky Tidak Lucky No Oh my god Oh shoot man Oke Wah ini berbahaya sekali nih Asli Gue pake surf Gue pake surf dulu Kita liat seberapa jauh Attack yang bisa kita hasilkan Dari surf Waduh Dia pake full restore pasti Kalau blizzard Kira-kira bisa ngebunuh gak ya Kali 4 loh ini harusnya Please Blast Please Please Blast Yes Blizzard attack Apakah bisa Membunuh Waduh Bahkan gak sampe Emang harus pake Surf ya Bertahan lah Blast Oke Blast emang special defense Dan defense emang gede sih Jadi bisa bertahan Untuk serangan-serangan Kayak gitu Gue sudah membuang 2 max revive lagi Dan dragon knight Oke Kalau udah begini Sesama dragon knight sih Walaupun gue gak yakin Dengan speed pokemon Gue beneran deh Oh my god Levelnya Please Kai Please Kai Please Gila sih Extreme parah Wow Man Are you kidding me Wow Kok bisa ya Nyisa satu Gitu darahnya Gak masuk kakal Anjir Well Kalau udah kayak gini Kembali menggunakan Blast sih Please Blast Blizzard attack Kali 4 Semoga bisa Ngebunuh dragon knight Please Oh Blast toys Oh my god I love you King dra King dra Water dragon I think Indomu Can beat him Yeah I think Indomu Can beat him Karena Kalau gue Pakai Blast toys Lagi Gue agak Gak yakin Si Sejujurnya Instead of thunderbolt I'm just going to use Psychic attack I don't know Bisa mengurangi Special defense Dia juga Dan Step attack Dan ini juga Menghindarkan kita Dari trigger Full restore nya dia ya Langsung mati Sayonara lens Wah Gila berarti Max revive kita Abis cuy Wow That's it I hate to admit it But you are a Pokemon master Ya Gue tidak mau mengulai Kesalahan gue yang sebelumnya I still can't believe My dragon's lost to you Manungsa You are now the Pokemon League Champion Or you will help me But you have one more Challenge left There is one more Train to face His name is Raven Adalah rival kita You beat the alert But before you Who is the real Pokemon League Champion Well 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 Raven itu Kali ini juga Pokemon nya berubah ya Karena dia menggunakan Beberapa Pokemon Dari Johto juga Dan Max Riva Kita Abis Ini gue bete banget sih Sebenernya Pokemon-Pokemon Yang gue anggap Harusnya bisa Dengan mudah ya Untuk menang gitu Tapi ternyata Tidak Tidak semudah itu Kawan Tapi tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak masalah Kita akan heal dulu Pokemon-Pokemon kita Dan abis itu Gue mau ngecek juga dulu Pokemon-Pokemon kita Yang Pipinya udah mulai Sekarak Atau udah mau abis Karena gue inget banget Di Eliphone pertama tuh Kayaknya Gue gak Gak sempet Nge-revive ya Bukan nge-revive Nge-isi-isi gitu loh Thunderbolt masih cukup Oke Masih cukup semuanya Masih oke juga Ini Ini juga masih Not bad Oke Masih cukup semuanya ya Masih cukup semuanya Oke Kita akan save dulu disini Dan kita akan menantang Rival kita Trainer terakhir Sebelum kita mengakhiri Pertarungan ini Oh iya Kalau gak salah Dia bakal memulai dengan Aku biarin aja Pake Lucky aja deh Gue selalu memulai dengan Lucky Karena Lucky adalah Pokemon dengan speed tercepat kita ya Sebelum nanti digantikan oleh si Mewtwo Hey Manungsa You can't back Manungsa That is so great My rifle should be strong to keep me sharp While working on a Pokedex I look all over for Pokemon Not only that I assemble teams that will beat any Pokemon type And now I'm the Pokemon League champion Manungsa Do you know What that means I'll tell you I am the most powerful trainer In the world Dan langsung saja Kita menantang Raven alias rival kita sendiri Here we go Wow dia pake Heracross ya Hmm Ngeri-ngeri sedep sih nih Gue pake Thunder Wave dulu deh Untuk mengurangi speednya Uh Megahornnya gagal Dan kemudian gue akan ganti dengan Kai Karena Gue takut di Earthquake Seinget gue Heracross bisa Earthquake soalnya Tuh kan Sudah gue duga sekali itu Anda mau tipu-tipu saya Tidak bisa Heracross Karena Heracross itu bug fighting Jadi ini kali 4 damage nya Nice Bisa langsung ngebunuh ya Very very nice lah Bagus Mantap sekali Berikut ada Gyarados Nah kalo Gyarados Gue berani Pake si Lucky Let's go Siapa takut Aku tidak takut Kawanku Gyarados Cukup ekstrim Gue langsung pake Thunderbolt saja Kali 4 Gila beda level jauh banget ya 70 dengan 60 Wow Uh Untung masih bisa ngebunuh ya Gue udah mulai Serem-serem nih tadi itu Sebenernya 3346 Nice Berikutnya dia menggunakan Tiranitar Rock Dan Dark Wah Blastoise ya guys Hmm Tiranitar adalah Pokemon yang sangat ngeri banget Karena Tapi Tapi di gen-gen 3 gen awal Masih belum sekuat itu Karena dia statusnya di attack ya Jadi special attack nya Kurang Eh sorry Serangan-serangan dia tuh yang Tipe dark Itu special attack Iya kan Butuh special attack Jadi itu masih kurang Sehingga Dia Serangan Yang attack banget Itu tipe rock sih Harusnya sih masih bisa kita Menangi sih Bisa Bisa thunderbolt Tapi kan special attack itu Harusnya gak sekuat itu sih Sudah kuduga Masih cukup aman Sampai saat ini Jadi gue gak terlalu khawatir Biarkan saja Damage kecil-kecil kayak gitu Well gue malah Kalau untuk ngelawan mereka Justru gue lo seneng ya Pake serangan yang tipis-tipis Kayak gini Gak terlalu Mengkhawatirkan Karena bisa Langsung Ngeskip Full restore nya dia Masih sempet naik level loh Siblas Berikutnya Venusaur Maka gue akan Menggunakan Uno Karena Uno sama sekali Belum ada sempet ngebunuh ya Here we go Uno Uh levelnya 75 gak tuh Bisa gak ya Gue ngebunuh Dia Venusaur juga kena sih Oke Ice beam Apakah bisa gue Membunuh Venusaur Oh dia pake sunny day Berarti dia mau coba Pake solar beam Wow Hati-hati Bener nih gue nih Jangan sampe Ngadi-ngadi nih gue nih Ya kan Dia pake citrus berry Yang berarti Bagus Gue aman Dari full restore dia Goodbye Venusaur I'm so sorry But I have to beat you here Masih cukup kah gue Pokemon-pokemon gue ini Arcanine Yang belum gue pake itu Indomu Sama king ya Arcanine itu kan Tipe Fire Gue gak tau sih Bisa gak ya Gue ngalahkan Ngelahkan Beliau-beliau ini Serangan tipe firenya Ngeri nih Sebenernya Tapi kita coba Earthquake dulu deh Speed kita masih lebih tinggal Daripada Arcanine Apakah kita bisa membunuh Waduh Untung miss Untung miss Untung miss Untung miss Untung miss Oke Gue akan coba Pakai body slam dulu Dan berharap Bisa mengasih Paralyze Yes 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 Wah Bertahanlah King King Bertahanlah Kayaknya gak mungkin Sayang sekali King tidak berhasil Membunuh siapapun Well It's time for you Indomiu To finish this off Here we go Sayang banget Sayang banget Saya kick it back Well 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 Sayang sekali Dan Pokemon yang terakhir Yang digunakan adalah Alakazam Sesama Pokemon Tipe psychic Berat juga sih Kalau gue pake itu Gue pake Thunderbolt aja coba Nah kalau gue pake psychic Juga gak mungkin menang sih Wah gak sampai setengah dong Waduh Special defense nya bertambah Semakin sulit Untuk bisa mengalahkan Alakazam Oke Coba gue pake Psychic attack ya kali ini ya Kita lihat Apakah gue bisa membunuh Si Alakazam Oh gila Sakit banget tuh Waduh Special defense gue pake ngurang lagi Here we go Psychic attack Waduh Waduh Wow Gila giliran gue gak ngurang loh Special defense gue Gue pake renders lah Gila 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 Giliran gue Giliran gue gak ngefek coy Kacau Giliran gue gak ngurang tuh Special defense dia tuh Wow Ayo berkurang Special defense nya Tidak berkurang Kawan Wah Ini nih yang bikin gue males nih Well Coba gue pake lucky ya Karena gue udah pake rindance kan Gue pengen nyobain Kalau misalnya Thunder gue kena ke dia Seberapa gede ya Tapi gue kasih Thunder wave dulu Buat ngurangin speed nya Biar gue gak khawatir juga Kalau misalnya nanti gue pake Oh dia pake synchronize Game Gue tertipu anjir Was Kacau Lucky gue jadi korban doang Kayaknya Tidak ada pilihan lain Selain menggunakan Blast kali ini Mungkin gue bite dulu kali Habis itu nanti Baru gue kasih Serve mungkin ya Mancrit Wah Wah kacau Kacau Wah kacau Kacau Asli kacau Wah gila Alakazam The best Wah Alakazam Kacau sih Alakazam Gila ini mah Wah Dia bakal Full restore lagi nih Wah Kacau nih Alakazam Special attack nya Nambah dua kali lagi Damn Terpaksa gue harus nyicil pelan-pelan banget nih Wow Alakazam sekuat itu ya Gue baru sadar loh Beneran dah Oh No God Damn Bisa gak nih Kayak gue nih Oh shoot Kalah speed Kalo gue pake Ini malah Damage gue kurang banget ya Kalo gue pake Serangan spesial Oh Lumayan ya ternyata Wah harusnya gue dari tadi Pake wing attack ya Wah gila Alakazam Gue meremehkan banget tadi Wah Dia ngurangi defense Nenekin defense nya Aduh anjir Gue gak bisa lagi nih Kuat banget serangan dia Gila Aduh sumpah Gue takut Tidak Oke dia masih pake shadow ball Yang berarti psychic nya abis ya Kayaknya ya Oh shoot Critical attack Ayo please Please Dia Please Let's go Akhirnya Oke oke Gue coba-coba Menganalisis ya Kenapa dia gak pake psychic Jadi Karena kita tadi udah maksa Banyak pokemon kita Supaya dia pake psychic attack ya Dan psychic itu kan cuma 10 pp Jadi kayaknya kehabisan itu Dan kenapa Shadow ball dia Tidak sesakit serangan dia Yang lainnya Kayak si psychic itu Dan tidak terkena efek Dari calm Calm mind dia tadi Itu yang naikin 3 kali 3 level Kalo gak salah Special attack nya Karena serangan tipe ghost Sampai dengan generasi 3 Itu masih pake status attack Yang mana kita tau sendiri Alakazam Status attack nya itu jelek Itulah sebabnya Kenapa masih bisa bertahan Di kayak gue Dan gue beruntung sih Bisa dia Gimana beruntung Wow That can't be You beat me at my best After all that work To become the league champ My reign is awful already It's not fair Well Sebenernya saya meremehkan anda sih Jadi makanya saya susah sekali Why Why did I lose I never made any mistakes Raising my pokemon Jarn it You're the new pokemon league champion Although I don't like to admit it Manungsa Akhirnya guys So You have won Sincerely Congratulations You are the new pokemon league champion You are grown up so much Since you first left with squirrel To work on the pokedex Manungsa You have come of age Raven I'm disappointed in you I came when I heard you'd beaten the elit4 But when I got here You had already lost Raven Do you understand why you lost? You have forgotten to treat your pokemon with love and trust Without them You will never become a champ again Manungsa You understand that your victory was not just your own doing The bond you share with your pokemon is marvelous Manungsa Come with me Well dan inilah dia Bagian akhir dari pokemon leave din version ini Congratulations Manungsa This floor is the pokemon hall of fame Pokemon league champions are honored for their exploits here Their pokemon are also recorded in the hall of fame Manungsa You have worked hard to become the new league champion Congratulations Manungsa You and your pokemon are hall of famers Haa Dan berhasil lah kita menyelesaikan pokemon leave green version ini Untuk yang kedua kalinya Dan harus gue akui Ini bener-bener sulit ya Yang kedua ini ya Gue bener-bener Tidak menyangka bahwa Lawannya tuh sangat-sangat Susah gitu Dan level itu akan sangat-sangat mempengaruhi sekali Bagaimana kita melawan mereka ya Jadi Kalaupun ada dari kalian yang pengen balik lagi ngelawan para elite 4 ini Gue saranin harus ke level Yang sama dengan mereka miniman Di level 70an Plus Kalian Pastikan Udah heavy training juga ya Biar lebih mudah untuk ngalahin mereka semua gitu Karena Wah ekstrim banget sih Menurut gue sih Terutama si Raven ya Dan Alakazamnya tuh Wah Parah sih If only I have a dark pokemon with a nice power Maybe I could beat him But Rata-rata pokemon tipe dark tuh gak ada yang terlalu kuat sih Carang Belum ada yang kuat banget Jadi ya Itulah dia tadi Well Well Inilah dia pokemon live green version Akhirnya tamat juga setelah sekitar 30 something part ya Game yang sangat menyenangkan sekali Gue suka banget dengan game ini Gue udah bilang juga gue udah berkali-kali namatin game ini Tapi selalu ngerasa bahwa Tantangan game itu ternyata real gitu loh Dan Setelah gue pikir bahwa gen kedua itu Yang ngelawan red itu di level yang paling susah Ternyata Melawan kedua kalinya rival kita di pokemon League Ini Pokemon League ya bener Waktu pas ngelawan championnya Itu jauh lebih susah ya Dengan pokemon seadanya gitu Jadi memang Harusnya sih gue grinding level dulu Tapi kalo gue pikir-pikir Kalo gue grinding level nanti terlalu mudah ya Jadi kayak yaudahlah biarin aja gitu Cuman gue bener-bener Lupa sih untuk ngebeli revive yang banyak Kalo tadi gue beli revive yang banyak sih Sebenernya gak ada masalah sih Gak ada kesulitan apapun gitu Tapi karena Gue lupa beli revive Revive gue tersisa 2 Dan max revive gue Untung ada 5 gitu Jadi gue agak meremehkan elite 4 nya gitu Beserta dengan si rival kita Tapi untungnya berjalan dengan Cukup baik ya di akhir Untung aja Psychic attack nya si Alakazam Habis duluan Jadi dia harus mengandalkan Shadow Ball Dan untungnya gue menyimpan kayak di akhir gitu Bayangin kalo misalnya Gue cuman punya 1 Pokemon Dan dia mengandalkan special attack Bagi serangannya gitu Wah gila gak kebayang Gue baru nyadar kalo semua Pokemon yang gue punya Di party itu Tipe special attack semua gitu Gue punya Jolteon Terus juga Blastoise Terus Si Mewtwo Terus juga Si arti kuno Yang gak special attack itu Sebenernya cuman si Nido King Tapi itu pun gak terlalu kuat Dan anjir itu speednya ampas banget Sehingga akhirnya One turn kill banget sama musuh Semua yang dilawan one turn kill Mereka gila sih kacau Gila yang dia nyerang gak ada apa-apanya Jadi Di party gue yang paling beban Nido King sih Jujur aja harus gue akui gitu Jadinya Untungnya ya Untungnya nih Dragonite itu dia memang punya status attack yang cukup oke ya Memang secara Secara status sih Memang dia yang paling bagus attacknya gitu Kan status attack yang normal Untung mau sih gue simpen itu wing attack gitu Kalo gak Gue gak tau tadi Ngelawan Alakazam itu harus gimana gitu Sungguh luar biasa Dan Gue happy banget Akhirnya gue bisa menyelesaikan game ini juga Dan Akhirnya Berakhir juga ya Serial diari game episode ke-19 ini Pokemon Leaf Green Version Dengan demikian Maka gue akan mengumumkan Serial diari game episode ke-20 Dan Game yang akan gue mainkan Di serial diari game episode ke-20 Adalah Torniko no Daibouken Fushigino Dungeon Alias kalo dalam bahasa Inggrisnya Talun's Great Adventure Mystery Dungeon Game apakah itu? Mungkin banyak yang gak tau ya Itu game apa ya Itu Talun's Dungeon Torniko no Daibouken Jadi Talun Atau Torneko Torneko atau Talun Di Jepang itu Torneko Di US atau bahasa Inggris itu Namanya Talun Adalah karakter dari Dragon Quest 4 Eh sorry Dragon Quest 4 ya Bener kalo gak salah Dragon Quest 4 ya Dragon Quest 4 Dimana dia itu adalah Sebenernya seorang merchant Yang punya impian Untuk menjadi merchant terbaik di dunia Kalo gak salah gitu Dan Torneko Torneko no Daibouken Ini Torneko Ya Torneko no Daibouken Kalo gak salah Itu adalah Spin off gamenya Dan merupakan Game Mystery Dungeon pertama Ya Mystery Dungeon pertama Yang muncul sebelum akhirnya Muncul banyak game-game Mystery Dungeon lainnya Kayak misalnya Pokemon Mystery Dungeon Dan bahkan banyak sekali Game-game Gue bisa bilang ya Pokemon Game kayak Digimon World 2 Itu sebenernya Mystery Dungeon Sebenernya Konsep itu sama banget gitu Jadi kayak ada Kotak jalan satu-satu gitu Nah itu kan sebenernya Mystery Dungeon banget Nah Torneko no Daibouken Atau Talon's Great Adventure Itu adalah game Mystery Dungeon pertama Dan Gue akan memainkan game itu Sebagai Game Dalam serial Diari game episode yang ke-20 Gue Jujur Baru tau game itu kemarin Gak sih Bukan kemarin sih Beberapa waktu yang lalu lah gitu Setelah Gue searching-searching Game Dragon Quest apalagi Yang harus gue mainkan Ternyata ada spin off Dari Dragon Quest yang belum Gue mainkan Dan itu pas banget Setelah gue namatin Dragon Quest 5 Ternyata itu rilisnya Setelah Dragon Quest 5 Jadi gue akan mainin game itu Dan Gue gak tau game nya bagus apa enggak Gue berharap gue bisa suka dengan game nya Dan gue berharap kalian juga bisa suka dengan game nya Dan gue sangat excited banget Karena gue udah lama gak main game-game yang tipikal Mystery Dungeon Karena bener-bener Game Mystery Dungeon yang gue mainin terakhir itu Selain Pokemon Mystery Dungeon adalah Digimon World 2 Gue gak tau Digimon World 2 itu masuk Mystery Dungeon atau enggak ya Tapi Kurang lebih seperti itu Jadi Sampai kita bertemu lagi ya Gue akan mengakhiri Serial dari game episode 19 ini Disini Sampai kita bertemu lagi Dalam serial Dia di game episode ke-20 Game nya adalah Torneko no Daiboken Pushigino Dungeon Atau dalam bahasa Inggrisnya Talon's Great Adventure Mystery Dungeon Di video yang berikut Sampai kita berjumpa lagi Semoga kalian suka Bye-bye